Sementara itu, pengembalian jenazah Santoso dan Muhtar ke keluarga masing-masing akan dilakukan setelah hasil DNA keluar dari Mabes Polri dan Polda, Sulawesi Tengah. Dan berikut laporan reporter MNC Media, Davi Pratama dan juru kamera Hilman Prayitno dari Palu, Sulawesi Tengah. Hingga malam hari ini, kedua jenazah Santoso maupun Muhtar masih tetap berada di ruangan instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palu. Dan informasi yang kami dapatkan dari Mabes Polri dan Polda, Sulawesi Tengah bahwa pengembalian atau penyerahan jenazah tersebut kepada pihak keluarganya akan dilakukan nanti setelah hasil tes DNA secara resmi keluar dari Mabes Polri dan Polda, Sulawesi Tengah. Dan sementara itu kami juga mendapatkan informasi bahwa tadi sore pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ada satu unit mobil minibus berwarna hitam di mana diduga di dalamnya berisi keluarga dari Santoso yang datang untuk meninjau atau melihat secara langsung jenazah Santoso. Kami tidak diperbolehkan mengambil gambar dan menengkat, namun asumsi yang beredar di kalangan wartawan yang sudah sejak pagi tadi menunggu di Rumah Sakit Bayangkara bahwa mobil tersebut berisi dua anak perempuan Santoso dan satu orang istri pertama Santoso yang datang ke tempat ini untuk meninjau. Dan perlu kami informasikan juga bahwa meskipun Santoso sudah berhasil dilumpuhkan oleh tim operasi Tinombala namun bukan berarti kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur serta Merta sudah habis. Ada dua nama yang digadang-gadang berpotensi cukup besar untuk menggantikan Santoso menjadi pimpinan Mujahidin Indonesia Timur yakni ada Basri dan juga Ali Kalora yang digadang-gadang memiliki mampuan dan kecakapan yang hampir sama seperti Santoso yang mampu memimpin Mujahidin Indonesia Timur dan mengembangkan jaringan terorisme tersebut ke seluruh Indonesia. Dan kemarin juga dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Bayangkara, Kapolri beserta rombongan juga menyatakan bahwa operasi Tinombala akan terus dilakukan. Meskipun Santoso sudah berhasil dilumpuhkan operasi Tinombala masih terus akan dilakukan guna menumpas habis jaringan dan sel-sel kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Sulawesi Tengah ini.